Unjuk rasa lembaga swadaya masyarakat gerakan masyarakat bawah Indonesia diharapkan kantor kejaksaan tinggi Jawa Barat, Mehmehan Rejau. Masa anu tesugema kena jawaban pihak Kejati Jabar, patah lijang sejumlahin kasus korupsi di Jawa Barat, ngerangsak turta seteka pola ngaruwa gerbang Kejati Jabar. Unjuk rasa nudilakonan ku LSM gerakan masyarakat bawah Indonesia diharapkan kantor kejaksaan tinggi Jawa Barat, berboborang tembong Harengheng. Desugema kena jawaban pihak Kejati Jabar, mangratus-ratus warga nungadong sok direng sekenana mangrpirang kasus korupsi di Jawa Barat, ngerangsak turta seteka pola ngaruwa pantau gerbang Kejati, pikir nepungan Kepala Kejati Jawa Barat. Anu arunjuk rasa silih dorong jeng petugas polisi. Hadena pada-pada pihak bisa ngadalikan diri, satu tas ayah kasapukan antara wakil anu arunjuk rasa jeng kejati pikir ngalakonan mediasi. Eta unjuk rasa temu cunghul, satu tas ayah laporan masa anungadong sok Kejati Jawa Barat, sangkan seganjang namemeres mengpirang kasus korupsi di Jawa Barat, tapi tepi kaki wari te-ieh di palire. Kami adalah meminta kejelasan tentang apa yang kita lakukan pada tanggal 19 Desember 2018. Dan hari ini jelas mereka tidak profesional sekali. Mengapa tidak profesional? Jelas jawabannya mereka itu keluar daripada apa konteks yang kita pertanyakan. Ini salah satu jawaban daripada Kejaksaan Tinggi, disini ada BCCF tahun 2012. Kami pertanyakan, hari ini juga kami bilang adalah anggaran tahun 2008, 2009, 2011. Pada waktu itu Ridwan Kamil menjadi ketua BCCF. Satu tas jero dua jam ngalakonan unjuk rasa, Eta masa bubar bari diaping kalauan rekep ku aparat polisi. Eta masa ngancem bakal ngalakonan unjuk rasa nusarua, upapa pihak Kejati Jawa Barat teboga tindakan anu tandes. Yuwana Kurniawan, Bandung TV